Oke baik teman-teman welcome back to my channel di Crypto Warrior seputar token dan koin micin lainnya Pada kesempatan kali ini Crypto Warrior akan update fitur earnnya yang ada di pintu dan kita akan compare fitur earn ataupun returnnya sama Binance Oke langsung kita bahas ya jadi saldo earn itu teman-teman kalau kalian mau perhitung apa percentage-nya tinggi kayak AP itu annual percentage yield ya teman-teman Yang kayak misalkan dia akan dibayarnya per jam kayak ini kan dihitung dan dibayarkan setiap jam ke saldo earn jadi ini kan sistem pintu itu dia menghitung 4% per tahun itu sama aja kita diberikan itu kayak sejam gitu Misalkan sejam dibayarnya setiap per jam ya buat saldo 4% per tahun jadi kayak compounding Nah kalian bisa lihat nih kan AP nya Ethereum itu AP itu singkatannya annual percentage yield ya yang bisa dibilang percentage tahunan misalkan kita Taruh tapi kan disini kan kita tidak di lock ya kita akan earn jadi BNB karena saya punya BNB jadi saya earnnya itu pakai BNB ya terserah kalian 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 kalau mau investasi di ethereum di pintu kalian mending masukkan di fitur earnnya di ethereum karena 4% per tahun tapi jika kalian perbandingkan dengan stakingnya di Binance itu lebih menguntungkan ya teman-teman tadi saya coba staking di Binance cuma bedanya di staking di Binance dia itu kan nggak ada Apa annual percentage nya itu kan nggak dibayar per jam ya jadi dia dibayar itu per period ya teman-teman Ini kalian bisa lihat sendiri lock staking lock staking saya tadi mengunci aset saya semua itu sekitar 3.600.000 ya tadi disitu 3.200.000 kalau nggak 3.500.000 Nah jadi kalian bisa lihat disitu AP nya itu untuk Porto itu 20,85% ini baru saja saya update tadi dan disini ada Axie Infinity itu 101% annual percentage yieldnya ya tapi saya nggak tahu nanti dia akan bayarnya ya dia di sini keterangannya akan dibayar apa log periodnya sampai 30 hari kan dan interest endednya itu bulan 2 tanggalnya tanggal 4 ya jadi kita update lagi nanti setelah satu bulan apakah dia mungkin ya kalau ini kan saya lognya satu bulannya berarti annualnya ini kan satu apa 100 berarti otomatis ya 4X Infinity yang kita dapat ya tapi kita nggak tahu di sini sih saya ini baru juga coba fitur earn dan lock staking ya Hai jadi kalau kalian mau nyoba disini di fitur BN itu banyak sekali yang mau kalian earn mau kalian staking kalian bisa kita bisa sini nah disini kan ada sweep apa menu earnnya nih ada earn saving terus ada staking di sini ada tiga fitur yang kalian bisa nah kayak staking itu kan kayak mining ya temen 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 kayak mainin sih tapi kayak aset kita ditaruh di blockchain atau gimana gitu saya nggak patah ya paham yang penting saya staking coin aja udah cukup gitu dan belajar dikit-dikit nah disini ada produk hasil out nah jadi tidak bisa 30 hari kita bisa nah disini ada disini ada Stegnau ada ini ada solana ada Luna ada Porto nih Porto saya udah nih Stegnau kan udah 30 hari tadi jadi Koti Zildar cuma saya most nih mana itu X Infinity cek produk sold out jadi saya udah lumayan tadi udah entry dulu ya jadi belum kehabisan dan sekarang saya udah tadi apa saya coba itu kan bahwa punya saldo USDT nganggur gitu kan habis transfer tadi kita lihat ini X ini kan waktu beberapa hari kemarin dia akan apa sold out terus gitu kan jadi saya tunggu-tungguin aja kali aja ada pembaruan lagi dan akhirnya saya dapat yang pembaruan yang 30 hari dapat ke lock dengan return APY nya itu sekitar 100 ya annual percentage percentage year ya kalian disini juga ada juga fitur earn disini mana nih ini earn apa terus ada tadi kan ke staking ya ada staking terus ini ada pool earn saving disini saya juga masih belajar ya teman-teman jadinya masih agak sedikit bingung ini kita beda ya ini kan saving ya jadi bukan di lock ya kalau kita tinggal taruh aja apa kayak ini ada sistemnya kayak di mana 6% ini kan APY rate nya ini nggak tahu dibayar per apa dibayarnya per jam atau per bulan nggak tahu ini kayaknya per jam sih soalnya disini kan kan kayak fitur saving ya kalau fleksibel kan beda kayak kalau di lock jadi beda kalau untuk ke yang di lock ya kalau di lo kan ada kita di lo kita 15 hari baru kita bisa ambil dana kita nah kalau fleksibel dia itu nggak kita bebas ee mau tarik kapan saja ini kan ada 15 hari 7 hari dan returnnya ini ada 30 hari fun ini kok gede ya ceknya kosong kalau cek nah kan tuh lumayan sebenarnya ada cek kosong juga dia jadi sebenarnya kalau kita tahu fiturnya BNN seperti kayak ini sebenarnya bisa jadi passive income kita gitu kan jadi per bulan itu adalah profit yang kita dapatkan dari ee apa semacam kita lock ataupun kita staking koin kita ya enggak cuma kita whole aja tapi kita taruh di satu pool ataupun di staking dan sebagai macam terserah kalian ya kalian prefer kemana ya lumayan kan satu bulan ada satu juta mungkin kalau kita bisa stake ataupun ya tergantung dengan nominal saldo kalian kalau saldo kalian tinggi ya otomatis ya apa annual percentage yield nya itu juga ikut tinggi dan hari ini pun market cukup banyak yang melakukan koreksi ya teman-teman kita lihat market tuh tuh kan tapi ya stay cool aja teman-teman karena kita investor ya jadi iya it's oke ini enggak selamanya market seperti ini ya nanti ada juga market akan apa namanya full akan ada mengalami bulan lah nggak mungkin market merah hijau terus tahun gitu kan nggak mungkin dia akan melakukan koreksi oke oke jadi teman-teman yang kalau mau lakukan staking apa apa membaatkan fitur earn yang ada di pintu kalian pilih aja tuh ethereum atau bitcoin yang returnnya per tahunnya itu 4% dan dihitungnya juga pun per jam gitu ya dihitung dan dibayarkan setiap jam jadi disini enggak ada saldo minimal ya teman-teman kalian bisa bebas lah 50 ribu tapi kan ya 4% dari 5 ribu itu 50 ribu berapa sih gitu kan jadi kan ya nggak seberapa sih kalau kalian taruh di earn nah saran saya kalau kalian mau taruh di earn itu ya saldo ya sekitar 1 juta ke atas lah kan lumayan tuh soalnya ini nggak seberapa sih 4% per tahun itu ya kalian itung aja lah misalkan kalkulator ini apa kalian kasih nih misalkan 1 juta kali 4% jadi 40 ribu tuh kan nggak seberapa dan 40 ribu itu dibagi berapa jam gitu kan ya berapa saat nggak nyampe berapa lah kalau misalkan 9 juta ya banyak kali 4% tuh 360 ribu per tahun ya kalau kalian mau model model eh lima ribu apa lima puluh ribu yang nggak seberapa teman-teman kan nggak usah di nah ya daripada kita hold di mana di itu apa ya di wallet gitu kan enggak di apa-apain cuma di hold ya mending kalian ditaruh di fiturernya selama setahun kan itu kan lumayan lah kalau kalian tipe holder ya kalau saya sih emang udah udah lama saya ini hold ini BNB dari harga berapa itu waktu kemarin tuh waktu harga 4 juta kalau nggak salah tuh ya udah ya teman-teman sekiannya dari dari video saya semoga teman-teman paham apa itu yang dimaksud dengan earn jadi yang apa yang dimaksud dengan staking tapi yang pastinya eh kurang lebih sama sih cuma sedikit bingung juga sih saya dan saya juga lagi coba-coba belajar lagi tuh di fitur BNB nya semoga bisa expert lah di fitur earn staking pool dan sebagian macam lainnya dan saya akan update dan saya akan bagikan ya teman-teman terima kasih sudah nonton sampai akhir jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian pastinya untuk men-support channel ini tekan tombol subscribe terima kasih